Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sebahagian dari kita terkadang bingung atau keliru Apa yang harus kita lakukan ketika kita meninggalkan puasa di bulan Ramadan Ada yang hanya diwajibkan mengkodok puasa saja Ada yang hanya membayar fidyah saja Ada yang tidak diwajibkan apapun Dan bahkan ada juga yang diwajibkan mengkodok dan juga membayar fidyah sekaligus Secara singkat, pembagiannya adalah Pertama, yang hanya diwajibkan mengkodok puasa Yaitu orang sakit yang ada harapan sembuh Orang gila yang sengaja, semisal pemabuk yang kelewat batas Musafir, wanita hamil atau menyusui yang khawatir akan dirinya sendiri Juga wanita hamil atau menyusui yang khawatir akan dirinya dan bayinya Juga wanita yang sedang haid dan nifas Kedua, yang hanya wajib membayar fidyah saja Yaitu orang yang sakit, yang tidak ada harapan sembuh Dan orang yang sangat tua renta Ketiga, yang tidak diwajibkan apapun Yaitu anak kecil dan orang gila yang tidak disengaja Keempat, yang wajib kodok dan membayar fidyah sekaligus Yaitu wanita hamil atau menyusui yang khawatir akan bayinya saja Sebagai tambahan, pembayaran fidyah satu harinya adalah satu mud beras Atau kurang lebih 750 gram Semoga penjelasan ini dapat membantu Dan semoga puasa kita semua diberkahi oleh Allah SWT Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!